Beberapa peristiwa yang terjadi di dunia pada tanggal 19 April. 1903, Pogrom Cisinau dimulai. Kerusuhan anti-Yahudi yang berlangsung di kota Cisinau. Memaksa ribuan umat Yahudi bermigrasi ke Israel dan ke dunia barat. 1928, Kamus Bahasa Inggris Oxford, edisi ke-125 diterbitkan di London. 1930, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, disingkat PSSI. Didirikan dengan nama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. 1943, Perang Dunia Kedua. Tentara Jerman mulai memasuki Ketua Warsawa untuk mengumpulkan para Yahudi. 1945, Uni Soviet menjalin hubungan diplomatik dengan Guatemala. 1948, Myanmar bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1954, Pakistan menetapkan bahasa Urdu dan bahasa Bengali sebagai bahasa nasional. 1971, Sierra Leone menjadi negara republik. 1971, Salyut Hwang. Stasiun luar angkasa pertama di dunia yang diluncurkan oleh Uni Soviet. 1972, Polo 16 berhasil mendarat di bulan. 1984, Advance Australia V. ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Australia. 1985, Uni Soviet melakukan pengujian nuklir di Kazakhstan. 1995, sebuah bom mobil diledakkan di depan gedung Federal Alfred P. Murah di Oklahoma, Amerika Serikat. Menewaskan 168 orang. 1998, pesawat Boeing 727-200. Milik Air France menabrak gunung setelah lepas landas dari Bogota, Kolombia. Menewaskan 53 penumpang. 1999, sebuah bom meledak di Masjid Istiqlal di Jakarta. Serangan bom di ruang bawah tanah masjid yang memecahkan kaca kantor pemurus masjid. 1999, kota Dumai di Riau, diresmikan sebagai kota Madia. 2005, Kardinal Joseph Ratzinger terpilih sebagai Paus Katolik Roma ke-265 setelah kematian Yohanes Paulus II. Dia memilih Benediktus XVI sebagai nama kerajaannya. 2011, Fidel Castro mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Komunis Kuba. Terima kasih telah menonton!